Peter Cech sedih lihat Chelsea terpuruk di musim ini. Peter Cech, yang menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam karirnya bersama klub raksasa asal kota London, Chelsea, Peter Cech mengakui bahwa ia merasa sedih melihat klub tersebut menderita. Namun, ia mendukung mereka untuk bangkit kembali dari situasi yang sedang dialami oleh Chelsea. Cech juga memberikan dukungan kepada mantan rekan setimnya, Frank Lampard, untuk membalikan keadaan dan mengakhiri musim sebaik mungkin. Seperti dilansir dari Metro Peter Cech mengujarkan, tentu saja menyedihkan melihat klub berada di posisi kelasmen seperti ini. Tapi ada banyak pemain berpengalaman, yang tentunya pernah mengalami momen-momen sulit seperti ini dalam karir mereka, jadi saya berharap Frank dapat berkumpul dengan para pemain dan mereka dapat menemukan solusi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Terkadang, Anda hanya perlu satu kemenangan, satu hasil positif untuk membalikan keadaan, semoga saja mereka bisa meraihnya. Cech selama ini diakui sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dalam sejarah Premier League, ia menghabiskan 11 tahun yang gemilang di Chelsea pada tahun 2004 hingga 2015. Dia memenangkan total 15 trofi selama bermain di Stamford Bridge, termasuk empat gelar Premier League dan juga satu Liga Champions. Mantan penjaga gawang Republik Ceko itu telah dikukuhkan ke dalam Hall of Fame Premier League belum lama ini. Kabar baik Chelsea, Bayern München bakal jual Sadio Mane. Salah satu nama yang dilaporkan jadi incaran Chelsea pada transfer musim panas ini adalah Sadio Mane. The Blues ingin memboyong kembali mantan pemain andalan Liverpool itu ke Inggris. Seperti dilansir Sky Sports Germany, asa Chelsea itu berpotensi jadi kenyataan. Karena sang winger bakal dijual Bayern di musim panas nanti. Bayern München mempertimbangkan serius untuk menjual Mane di musim panas nanti, kendati ia belum satu musim bergabung dengan di Rotten. Ini disebabkan karena performa sang pemain di squad Bayern tidak maksimal, Mane tidak bisa memberikan dampak yang serupa seperti yang ia lakukan di Liverpool. Di sisi lain, Mane mengusik internal Bayern dengan perkelahiannya dengan Leroy Sane baru-baru ini, alhasil Bayern menilai sang winger terlalu problematik dan bakal dijual. Menurut laporan yang sama, Bayern München sudah ambil ancang-ancang untuk menjual Mane di musim panas nanti. Mereka dikabarkan tidak akan membanderol Mane terlalu mahal. Mereka menargetkan bisa menjual sang winger di angka 40 juta euro. Langkah ini diambil agar Mane cepat laku dan Bayern tidak rugi pasca menebusnya sekitar 30 juta euro di musim panas kemarin. Kebijakan pertama Mauricio Pochettino sebagai mener Chelsea, pertahankan Lukaku. Menurut laporan Gazeta dello Sport, nasib Lukaku berpotensi bakal berbeda di musim depan, karena Mauricio Pochettino siap memberikannya kesempatan untuk memperkuat squad The Blues. Inter Milan telah dilaporkan tidak akan mempermanenkan Lukaku di musim panas nanti. Alhasil Lukaku akan kembali ke Chelsea, di mana sang striker dikabarkan meminta dijual di musim panas mendatang. Menurut laporan yang sama Mauricio Pochettino akan menjadi mener baru Chelsea di musim depan. Pochettino akan menggantikan Frank Lampard, legenda Chelsea itu hanya diproyeksikan menjadi caretaker The Blues hingga akhir musim ini. Pochettino dikabarkan sudah sepakat untuk menangani Chelsea di musim depan. Pelatih asal Argentina itu dilaporkan mulai mempersiapkan rencananya untuk melatih Chelsea di musim depan. Salah satu kebijakan yang akan diambil Pochettino adalah mempertahankan Lukaku minimal selama satu musim. Ia menilai Lukaku punya potensi yang besar sebagai seorang striker, selain itu ia punya karakteristik striker yang disukai sang pelatih. Kebetulan Chelsea juga kekurangan striker untuk musim depan, jadi Pochettino menilai lebih baik ia memaksimalkan Lukaku ketimbang membeli striker baru.